Saya akan pergi meninggalkan Ngomongan saya Dan saya akan kembali Kalau ada Ratu Tanah Jawa yang Jawa Jawi Itu jelas Besok aku tembalik Maneng Mati dampingi Ratu Tanah Jawa Lihatnya Ratu Jawa Jawa yang Jawa Jawi Itu jelas Sebenarnya asal mula Manusia Di Jawa ini kan Tidak dari ras Mongol Tapi dari Jawa itu sendiri Lalu bagaimana kemudian kok terjadi Perubahan peradaban Yang cukup signifikan itu mbak Begini jadi memang Ini anu ya Bukan memastikan benar Tidak ya Jadi tentang Ungkapan Adhan Jawa itu Dari pandet lain Kalau dikaitkan dengan Bukunya Arief van den Raken Dan lain-lain itu Ini Kita kaitkan dengan Adanya perubahan peradaban Rupa-rupanya Yang dikatakan Berubah itu Yang bagaimana Yang bagaimana Yang lalu saya ungkap bahwa Kiblat Peradaban itu berubah Bukan teknologi yang Kita kenal sekarang Tapi kiblatnya berubah Soalnya Satu yang Yang semua Sudah memahami Bahwa Eropa Itu banyak menyimpan Bukti-bukti Arkeologi Bahasa kita Baik itu Belanda Inggris Perancis Jerman itu Banyak menyimpan Artefak-artefak Prasesti-prasesti Dari Dari bangsa kita Nah ini Rupanya mereka Beransur-ansur Menggembalikan Nah ada apa Ini ada apa Nah Pertama begini Selama ini Kita sebut bahwa Atau mereka Diminta Di Mereka Meminta kepada Dunia Untuk dikatakan Sebagai Kiblat peradaban Eropa Barat Maksudnya Kiblat peradaban itu Contoh aja ya Sekarang Para ahli Para ahli apa saja Yang mempungetahuan Kedokteran Fisika Kimia Pas ada itu Berasal dari sana Dan metode penelitiannya Metode mereka Mereka menciptakan Metode penelitian Menciptakan Metode Tentang Tentang Analisa Analisis Jadi yang dikatakan Bahwa Metode ilmiah Akademis itu Adalah mereka Kalau Tidak seperti itu Itu Tidak bisa diterima Jadi dokter Mencari gelar dokter Dengan tesisnya Tanpa melewati Metode itu Tidak bisa diterima Dianggap Tidak bisa membuktikan Apa-apa Nah ini Jadi yang Yang kelak akan berubah Itu tentang Metode Metode penelitian Dan analisa Itu yang akan berubah Tidak lagi Sesuai dengan Metode mereka Bapak-bapak Sekarang antara Teori Tentang Metode ini Penelitian Analisa Itu dengan Kebiasaan Adat istiadat Satu bangsa Itu dulu mana Kan dulu Adat istiadat Dulu tradisi Dulu kebiasaan Dari kebiasaan ini Maka setelah Mereka menyentuh Ilmu pengetahuan Maka Dipakailah Metode Kebiasaan ini Kebiasaan ini Dibatakan sebagai Metode mereka Untuk meneliti Apa saja Yang dikatakan Memang mereka Bahasa rasional Mereka hanya Menggunakan akal Sebatas Kemampuan akal itu Jadi mereka Menggunakan akal Otak Sebatas Kemampuan otak itu Itu kebiasaan itu Ditarik menjadi Metode Dalam penelitian Apa saja Di dalam Menganalisa Apa saja Kalau tidak Itu tidak akademis Namanya Dan itu Tertolak Dalam penyakit akademis Nah ini Selama ini kan begitu Nah Sedangkan kita Bangsa timur ini Lain Alam pemikirnya lain Kebiasanya lain Dengan mereka Metode-nya pun Dalam penelitian Juga-juga Tidak sama Metode kita Ini juga Tidak sama dengan mereka Tapi metode kita Tidak payu Dikatakan Tidak akademis Tidak rasional Tidak ilmiah Metode kita ini Ini yang Yang akan Ketemu nanti Nah Oleh karena itu Kalau kita Amat Dan kita rasakan Seperti ceritanya Profesor Arius Santos Arisio Santos Terus Anam Krishna Yang menebut Tentang Sundaland Sundaland Terus Dari Plato Sukrates Yang mengungkap Tentang manusia Atlantis Ini kan Kembali Yang seperti yang Saya sampaikan yang lalu Bahwa ini manusia asli bumi Bahasa Atlantis ini Ini yang punya Metode yang berbeda Dengan mereka Nah Lantas Semua mahasiswa Yang ingin Belajar Mencari ilmu pengetahuan Itu pasti Ke Irupa Amerika Dan mereka harus pakai Metode Yang mereka ciptakan Hasil daripada Kebiasaan mereka Sedangkan kita Kebiasaan kita lain Sehingga Kalau kita Menciptakan Metode penelitian Berbeda Dari mereka Nah Pengaruh Tentang Metode mereka ini Masuk Sangat dalam 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 Dunia kita Sampai kepada Pembuktian Tentang Bidana Tidak bidana Kita pakai mereka Kuhab Kita mencantang Hukum acara Bidana Untuk membuktikan Bahwa orang itu Bersalah Itu pakai Metode mereka Ada bukti Ada saksi Sekian Ada bukti Sekian Minimal dua bukti Dan saksi Itu Itu pakai Metode mereka Sehingga Hal-hal yang Sifatnya Tidak rasional Tertolak Misalnya Santet Bagaimana orang Santet bisa dihukum Tidak ada Ujang-Ujangnya Jadi Dalam Hukum Pembuktian Di Kuhab Itu tidak masuk Padahal semua Apa Bangsa ini Meyakini Santet itu ada Jadi barang sesuatu Yang memang ada Menurut Dalam kehidupan kita Ya diyakini Berdasarkan Penelitian Dengan metode kita Tertolak Di dalam Persidangan Itu membuktikan Orang bersalah Tertolak Kan tidak cocok Dianggap Tidak akademis Tidak rasional Tidak ilmiah Tertolak Ini berkepanjangan Berkepanjangan Sampai rakyat bergerak Sendiri Tuhan salat dibunuh Itu kan karena Karena itu Karena hukum Tidak mampu Menjangkau ke situ Dikatakan hukum Atau lembaga perhatian Tidak mampu Menjangkau ke situ Karena pakai Metodenya Yang kita pakai Metode barat Sehingga tidak masuk Nah ini Ini masalahnya Jadi Yang disebut dengan Ilmu pengetahuan Divisinya Divisinya mereka Ilmu pengetahuan itu Harus Punya Apa ya Punya obyek yang jelas Obyek rasional Obyek formal Nah itu Jadi Dengan akan Dikembalikannya Artefak-artefak Prasasti-prasasti Milik kita Banyakan lampu Yang disimpan Di Belanda ini Kemungkinan Mereka Tidak bisa Menterjemahkan Ilmu-ilmu Yang ditulis oleh Luruh kita Dalam prasasti Sibul-sibul Dalam Artifak yang lain Tidak bisa Menterjemahkan Sehingga Dibawa ke sini Supaya kita Menterjemahkan Karena Kalau kita amati Memang Batas kekuatan Otak Jadi sekarang Sudah ditemukan Tentang Kalau Untuk sehat Itu kita Tergantung pada Adrenalin Dan Apa Daya tahan Tubuh itu Daya tahan tubuh itu Apa namanya itu Bodi Apa namanya itu Imunitas Daya tahan tubuh itu Apa namanya Imunitas Yang Sehingga Mampu Menahan Penyakit Imunitas Apa Imunitas Bodi Apa namanya itu Ada bodinya itu Nah jadi Sudah diketemukan Bahwa Untuk kesehatan Kita tergantung Adrenalin kita Antibody kita Antibody Tergantung Antibody kita Dan sedang Untuk kecerdasan Tergantung Kepada Apa Pilih 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 Dari Jat yang ada Di otak kita Itu Jat yang ada di otak kita Kelenjar pilih Nah jadi kelenjar pilih Tergantung itu Nah dengan Digitemukan ini Mereka bingung Sebetulnya Mereka bingung Ternyata Kecerdasan manusia Bisa dilipat Gandakan Kalau tahu caranya Kan ini Ternyata Kecerdasan manusia Bisa dilipat Gandakan Demikannya Berlipat Ganda Kita Jalan pintas Nah sehingga kita Tidak mengenal Teknologi seperti sekarang Yang ditemukan oleh mereka Teknologi transportasi Teknologi komunikasi Teknologi informasi Mereka akan menemukan Kita akan duduk Melampaui itu Kemampuan kita Nah sekarang Demikian mereka Sebenarnya notok Tidak bisa meneruskan Teknologi ini Nah Sedangkan mereka melihat Kita Memperjari kita Secara antropologi Kita punya kemampuan Untuk meneruskan itu Karena kita dulu Sudah memiliki Dan kita melompat Mereka Kan berjalan linear Begini Teknologi itu Nah Rupanya ini yang membuat Akhirnya Apa Semua artefak itu Mau Mau dikembalikan Kesini Agar kita Bisa memperajari Kapun mereka itu Kalau sudah bicara masalah Kearifan lokal Tidak mampu Contoh ya Ada Penulis Dalam bupah tesis Tentang Jawa Tentang Jawa Robert Robert Hovner Namanya Robert Hovner itu Tahun 80-an Bersama Kawannya Smith Ya namanya Smith Robert Hovner dan Smith ini Mempelajari tentang Jawa Pertama dari sisi Perekonomian Jaman kuno Sampai Kemerdeka Dari sisi Ilmu kemasyarakatannya Terpuluginya Dipelajari Bagus memang Pertanianya bagus Tapi demikian Menginjak spiritual Mereka tidak mengerti apa-apa Mempelajari spiritual Bangsa Indonesia Orang Jawa Tidak mampu Akhirnya ngawur Nah sehingga Nah disini Mereka merasa Bahwa mereka ngawur Misalnya contohnya Tentang Tentang Pengorbanan manusia Kita tidak pernah ada Pengertian pengorbanan manusia itu Ada pengertian Spiritual Ya Yang bisa ditarik Kepada kalipan lokal Dan ini Satu Satu Kefahaman yang luar biasa Mereka tidak mampu disitu Nah ini Ini yang Rupanya Nanti Dengan kita Memahami itu Kita Akan menjadi Kiblat Perhadapan Karena apa Yang kedua Disini nih Sekarang orang kan Kagum terhadap Globalis Globalis Apa Kelompok 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 kecil Kelompok kecil Globalis Kelompok kecil itu Itu Kan sekarang ditakuti Dan dinyatakan Orang-orang terkaya Primison Aluminati itu Itu kan kelompok-kelompok Cerdas Cerdas Pandai Kaya Dengan simbol Mata satu Nah Mata satu Nah Sedangkan kita Itu Di dalam Buku-buku kuno Itu menyebutkan Adanya Wong Jawa Jawa Jawi Motosici Itu ada Jawa Jawi Motosici Jadi Sampai Mulai jaman kuno Sampai jaman Abad pertengahan Setelah abad pertengahan Di jaman Kesultanan Mataram itu Itu Ada satu Legenda Yang menerangkan bahwa Kelak Dari kata-kata Sabdo Palon Saya akan pergi Meninggalkan Ngomongan saya Dan saya akan Kelakkan kembali Kalau ada Ratu Tanah Jawa Seng Jawa Jawi Motosici Itu jelas Besok aku tembalik Maneng Hati Dampingi Ratu Tanah Jawa Lih ada Ratu Jawa 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 Seng Jawa Jawi Motosici Mata satu Sibulu Mata satu Sibulu Primison Orang cerdas Orang kaya Nah ini Ternyata itu Kelajar pilinial Kelenjar Pininal Ini yang dimaksud Itu Dimana kecerdasan Bisa dilipat Gandakan Nah rupanya Inilah Ungkapan-ungkapan Ini yang dibutuhkan Oleh orang barat Untuk meneruskan Peradabannya Meneruskan Teknologinya Kita memang Lemah Teknologi itu Kelihatan Semua orang Lemah kita Kita tertinggal Teknologi Teknologi Transportasi Teknologi Komunikasi Teknologi Informasi Kita lemah Tapi sebenarnya Kita sudah memiliki Jawur diatas itu Tidak hilang Tergelam Karena Sekarang Jamannya Akal Otak Otak menjadi Tuhan Dia memiliki otak notok Tidak bisa meneruskan Karena ini sudah tugas Spiritual Jawa Jawi Motosiji Tadi Kalau mereka menyebut Freemason Kita menyebut Jawa Jawi Motosiji Kita punya Jadi ini Seperti yang disebut Kelihatan Pilinal Pilinal Itu Oleh Kau medis Dari kelompok medis Itu Nah ini ternyata Itulah Yang Yang Mereka cari Terus Kelanjutan Daripada teknologi Ini Dimana kita memiliki Dengan Berbagai macam Simbol 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 Ini Tidak bisa diterima Dalam Pembuktian Sejarah Tidak bisa diterima Bukan fakta Sejarah Simbol Simbol Itu Sedangkan kita Itu Fakta Sejarah Simbol Simbol Itu Fakta Sejarah Ini Kalau Alam Kita Tidak Seperti mereka Mengatakan Simbol Simbol Itu Bukan Fakta Sejarah Nah Ini Yang Saya Maksud Dengan Perubahan Peradaban Dan Nanti Pada berikutnya Saya akan Terangkan Tentang Apa Itu Yang dimaksud Dengan Membangkitkan Jawa Jawi Motosiji Ini Ini Yang Nanti Akan Setelah Ini Akan Saya Terangkan Tentang Bagaimana Atau Apa Kalau Bagaimana Nanti Kita Bisa Masing-masing Penonton Pendengar Bisa Mencoba Untuk Menenukan Sendiri Bagaimana Tapi Apa Ini Yang Penting Yang Dimaksud Dengan Jawa Jawi Motosiji Dikati Dengan Kelenjar Pinal Ini Dikati Dengan Premiesan Tadi Demikian Saya Saya Minta Tolong Respon Dan Tanggapannya Mbah Gatot Sebenarnya Saya Agak Resah Membaca Sebuah Apa Tulisan Di media Sosial Mulai 10 Desember Dunia Akan Terperosok Kedalam Lumpur Bencana Yang Sangat Dalam Nah Ini Ramalan Anak Ajaib Di India Namanya Adalah Adnan Saya Bajakan Dulu Sebentar Ya Pada Tanggal 13 September Ini Jupiter Memasuki Capricorn Nah Pada Malam Itu Benda Langit Tak Dikenal Asteroid Atau Meteor Menghantam Permukaan Jupiter Setelah Itu Banyak Perubahan Terjadi Di Dunia Tidak Hanya Cuaca Ekstrim Tapi Juga Krisis Energi Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Krisis Batu Bara Yang Mengancam Perekonomian Dan Pada Saat Ini Negara Negara Di Pasokan Global Efek Dari Semua Ini Membuat Negara Di Berbagai Belahan Dunia Berjuang Keras Ekonomi Negara Negara Besar Terseret Dan Mereka Juga Terseret Ke Bawah Jangkauan Yang Lebih Luas Anan Mengatakan Bahwa Kita Melihat Banyak Hal Yang Berubah Perubahan Krisis Energi Semakin Mendalam Di Seluruh Dunia Kita Juga Melihat Banyak Perubahan Yang Berbeda Model Energi Tradisional Sesungguhnya Sedang Berubah Dalam Perubahan Ini Kita Mengalami Banyak Gunjangan Inilah Situasi Kita Saat Ini Perekonomian Negara Negara Besar Telah Melambat Ini Tentu Saja Karena Krisis Energi Kekurangan Listrik Dan Dia Mengatakan Begini Selanjutnya Saya Yakin Situasi Krisis Khusus Ini Baru Saja Dimulai Tapi Akan Segera Menyebar Ke Bagian Lain Termasuk Indonesia Kami Telah Melihat Tanda Tandanya Meskipun Beberapa Pemerintah Di Seluruh Dunia Telah Berjanji Kepada Orang Orang Tidak Akan Ada Masalah Yang Terjadi Tapi Adnan Yakin Masalah Ini Akan Menyebar Seperti Penyakit Menular Pengaruh Ini Akan Meningkat Pada 10 Desember 2021 Dan Sebagian Besar Dampaknya Akan Terjadi Setelah 10 Desember 2021 Dan Akan Segera Menyebar Ke Amerika Jadi Kita Memasuki Suatu Tahap Yang Akan Ada Tahap Yang Sangat Buruk Sebelum Semuanya Menjadi Lebih Baik Bagaimana Merespon Hal Ini Karena Idealnya Kalau Setelah Corona Ini Harusnya Namanya Habis Puasa Habis Ujian Ketemu Hari Raya Ketemu Enak Bagaimana Mbak Ketut Melihat Hal Ini Kalau Saya Masih Begai Begini Itu Satu Pengertian Satu Ungkapan Sekaligus Akan Melanda Khusus Kepada Ras Kaukos Itu 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 Yang Mereka Maksud Jadi Kegoncangan Akan Terjadi Selama Ini Selama Ini Mereka Kalau Sudah Bicara Masalah Manusia Kan Kita Dari Wong Kini Dari Manusia Kita Ini Bahasa Nusantara Dari Manusia Dari Dianggap Lain Nah Utomatis Semua Gambar Gambaran Seperti Itu Melanda Mereka Ini Perubahan Peradaban Mereka Kaget Kita 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 Beruntung Mereka Akan Jatuh Mereka Jadi Melanda Yang Untung Malah Justru Mongol Iya Mongol Luit Ini Mongol Luit Ini Sebetulnya Bangsa Mongol Ini Sudah Masuk Ke Cina Cina Yang Asli Sudah Lari Ke Vietnam Tadi Vietnam Laos Dan Gabudja Ini Karena Diserang Meng Mongol Nggak Artinya Mbak Karot In Mengirimkan Pesan Kita Sebagai Orang Jawa Tak Perlu Khawatir Dengan Kondisi Itu Jadi Yang Asli Bangsa Bangsa Kita Tulis 5 Itu Kita Sampai Ke Utara Ini Mongol Sudah Campuran Campuran Kakosuit Sampai Ke Dina Ini Campuran Jepang Ini Campuran Kakosuit Sebagian Berdara Mereka Dara Kakosuit Ini Yang Mereka Takutkan Jadi Selama Ini Mereka Menyetir Peradaban Kibrat Peradaban Dan Menyetir Peradaban Manusia Dan Kehoncangan Mereka Mereka Rasakan Kita Nggak Kita Justru Akan Muncul Nanti Sebagai Pengganti Kibrat Peradaban Karena Kondisi Itu Ini Menguntungkan Bagi Kita Itu Yang Yang Pemikiran Saya Seperti Itu Bagaimana Saya Terangkan Tadi Itu Melatar Belakangi Keterangan 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 Saya Pertanyaan Ini Jawaban Pertanyaan Latar Belakang Tadi Itu Akan Bangkitnya Bangsa Ras Ras Ini Saya Sebutkan Bukan Ras Mongoloid Kita Ini Mongoloid Dari Kita Mereka Menyebut Mongoloid Karena Dari Mongol Kita Ya Kita Nusantara Ini Jadi Andai Kata Peristiwa Ini Benar Terjadi Yang Akan Ambruk Dalam Tanda Kutip Adalah Apa Itu Namanya Kaukas Witt Peradabannya Peradabannya Sampai Melanda Disinilah Kemudian Indonesia Menjadi Merjus War Dunia Titik Baliknya Disini Kan Sebetulnya Kalau Mereka Selama Ini Mengatakan Bahwa Ilmu Pertama Dari Mereka Pertama Ilmu Yang Mempelajari Tentang Pangan Itu Ilmu Kita Ilmu Yang Mempelajari Tentang Pangan Bagaimana Mengelola Pangan Meningkatkan Produksi Yang pertama Mereka Tidak Punya Ilmu Itu Karena Tidak Memungkinkan Kalau Mereka Bertahan Hidup Ya Perang Merebut Pangan Orang Lain Kita Tidak Setelah Mereka Tidak Bisa Saling Berperang Kita Untuk Mengembangkan Pangan Kita Mencoba Tidak Tidak Untuk 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 Pangan Ini Kita Sudah Punya Jadi Ilmu Pertama Ilmu Menciptakan Pangan Mengelola Makan Mengelola Tanah Untuk Makanan Ini Yang Bidik Kita Jadi Kita Tidak Kuatir Terjadi Krisis Krisis Itu Energi Pangan Ini Kita Yang Punya Tidak Akan Tidak Akan Mungkin Ada Sebuah Fenomena Dimana Manusia Di Nusantara Ini Akan Krisis Pangan Tidak Mungkin Tidak Logis Tidak Karena Ilmu Pertama Di Dunia Ini Ilmu Tentang Pencari Pangan Pangan Mempertahankan Hidup Jadi Orang Tidak Makan Mati Jadi Ilmu Mempertahankan Hidup Ini Pangan Ini Perang Makan Mati Kabe Bukan Perang Bukan Benjana Alam Tapi Makan Itu Ilmu Pertama Hidup Manusia Sehingga Manusia Tetap Ada Pangan Itu Milik Kita Jadi Seperti Ya Kalau Didetailkan Yang Menciptakan Brojul Singkal Garu Itu Kita Karena Kita Negara-gara RIS Jadi Ketahanan Pangan Kita Kuat Makanya Sandang Pangan Papan Ini Sudah Perdoman Sandang Pangan Papan Ini Karena Itu Bilih Kita Nah Ini Perubahan Peradaban Tapi Terakhir Ini Paling Terakhir Beneran Setelah Ini Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Kalau Kemudian Ada Orang Yang Memiliki Keyakinan Yakinan Berdasarkan Pengalaman Spiritualnya Bahwa Masyarakat Atau Manusia Di Dunia Ini Sekarang Pada Meninggalkan Apa Namanya Alam Tidak Peduli Sama Alam Kelak Alam Akan Membuat Perhitungan Karena Fokus Daripada Manusia Itu Mengejar Finansial Mengejar Uang Dan Melupakan Alam Kelak Akan Dibalik Manusia Akan Butuh Yang Air Bersih Bahkan Uang Aja Apa Itu Namanya Tidak Terlalu Penting Dibandingkan Dengan Sumber Pangan Dan Air Bersih Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Di Indonesia Tidak Akan Terjadi Jadi Udara Segar Pertama Kedua Minum Air Layak Minum Ketiga Pangan Tiga Ini Pas Sumber Disini Trisula Veda Jadi Udara Segar Terus Air Layak Minum Dan Pangan Oke 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 Terima kasih Banyak Atas Waktunya Sore Hari Ini Sehat Selalu Terus Menjadi Orang Tua Bagi Kita Semua Memberikan Pencerahan Yang Menginspirasi Dan Menggerakkan Sebenarnya Kita Benar-benar Sadar Menjadi Manusia Yang Seutuhnya Sehat Selalu Bah Kata Rahayu 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 Kata 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 Terima kasih.